Komik-komik ini buatan dalam negeri lho Sobatin. Ceritanya pun beragam, mulai dari silat sampai superhero ala Indonesia. Namun, sangat disayangkan, komik Indonesia kini kalah populer dari komik manga dari Jepang dan komik lain dari luar. Suka sih? Ceritanya amik. Ceritanya amik-anik. Gambarnya lucu, aku tuh sukanya baca komik-komik yang lucu gitu kayak Doraemon, Kung Fu Komang, kayak gitu-gitu aja. Jepang, lebih ke imajinasinya tuh gak diterduga lah. Komik Indonesia sempat mengalami masa keemasan di tahun 1956 sampai pertengahan 1974. Namun, di tahun 1980 sampai saat ini, komik Indonesia mengalami mati suri. Kini, komik seperti Si Buta dari Goa Hantu, serial Mandala, Gundala, kurang dilirik di negerinya sendiri. Apa yang membuat komik Indonesia jarang peminatnya? Masuknya, apa, komik-komik di luar, terutama komik Jepang gitu ya, komik Jepang, komik Eropa, komik Amerika gitu. Dan mereka masuk ke Indonesia juga gak cuma masuk ke komik, tapi dia juga disupport sama animasi, film, merchandise, dan sebagainya yang saling mendukung gitu aja sih. Enggannya penerbit dan toko buku mencetak dan menjual komik lokal, membuat komik-komik ini sedikit beredar di pasaran. Hmm, perhatikan banget ya, Sobatin. Komik di Indonesia juga gak kalah seru loh, Sobatin. Misalnya, cerita tentang Si Buta dari Goa Hantu. Cerita komik ini mengisahkan tentang seorang pendekar bernama Barda Mandrawata membutakan matanya sendiri demi menguasai jurus si mata malaikat untuk melawan musuhnya yang telah membunuh keluarganya. Gak kalah seru ya dengan komik luar? Namun, produksi komik lokal jarang beredar di toko-toko buku ketimbang komik luar. Komik dari Amerika atau komik Jepang itu didukung industri yang kuat. Jadi, industri-nya tuh gak cuma komik doang aja gitu loh. Jadi, ada filmnya, ada merchandise-nya, ada animasinya gitu loh. Komik Indonesia kan jarang filmnya. Dulu ada gitu kan, tapi mereka tuh gak tidak integratif gitu loh. Jadi, antara film sama komik sendiri-sendiri. Buat Sobatin yang gemar membaca komik luar, mulai saat ini Sobatin harus membaca komik Indonesia ya. Dengan begitu, Sobatin sudah berpartisipasi dalam melestarikan dan mempopulerkan komik Indonesia.